. Datangi kediaman ibundanya, Ivan Gunawan ngaku terjebak hingga akui telah setahun nikah siri dengan Ayu Ting Ting. Sosok pedangdut Ayu Ting Ting memang tak pernah lepas dari sorotan publik termasuk soal kehidupan pribadinya. Tak hanya karirnya, kehidupan pribadi Ayu Ting Ting bak menarik perhatian banyak orang. Kisahnya pun tak pernah lepas dari pemberitaan. Bahkan beberapa orang terdekat sang biduan sampai kena imbas dari sorotan publik terhadap Ayu Ting Ting. Ditambah lagi status sebagai janda satu anak membuat kehidupan Ayu Ting Ting bak tak hentinya jadi pusat perhatian. Banyak kabar miring yang menimpa kehidupannya, belakangan ramai isu terkait pernikahan siri yang dilakukan Ayu Ting Ting dengan Ivan Gunawan. Ivan sendiri pun sempat belak-belakan soal dua hari menikah langsung cerai. Benarkah menyinggung Ayu Ting Ting? Obrolan soal nikah siri muncul ketika Ayu membuat pernyataan mengejutkan dengan mengakui bahwa dirinya sudah nabung duluan. Sontak saja Ayu jadi bahan candaan teman-temannya sesama host seperti Ivan Gunawan sampai Ruben Onsu. Terlepas dari hal tersebut, beberapa waktu lalu, Ayu Ting Ting terlihat salah tingkah saat Ivan Gunawan mengakui kalau mereka sudah menikah dalam acara Brownies edisi tanggal 29 November tahun 2019. Semuanya bermula saat host Brownies, Wendy Cagur, membicarakan soal pernikahan singkat yang seolah menyindir pernikahan 20 hari Ayu Ting Ting tak terima pernikahan Ayu Ting Ting disindir. Ivan Gunawan pun marah ke Wendy Cagur. Gak boleh nikah 2 hari cerai, tersinggung dong, kata Ivan Gunawan menunjuk Ayu Ting Ting. Sampai saat ini belum ada yang ngalahin Ayu Ting Ting, timpal Ruben Onsu. Ayu Ting Ting pun sependapat, bahkan ia menantang Ivan Gunawan untuk menyainginya. Mau ngalahin saya, nikah 10 hari abis itu cerai, jadi lu yang pertama gua yang kedua, mau gak? Tanya Ayu Ting Ting. Maksudnya gimana, lah gua nikah sama lo aja udah setahun lebih, ceplos Ivan Gunawan. Kaget dengan pengakuan Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting lantas memukul sohib Ruben Onsu itu. Ia Ayu walaupun nikah siri juga tetap diakuin kali Ayu, kata Ruben Onsu. Ia oma gue dinikahin siri ama Ayu, timpal Ivan. Ayu Ting Ting kembali panik dan memukul mulut Ivan Gunawan hingga menjambaknya. Ceritain aja Ayu ke orang-orang, gue lagi pulang kerja tau-tau dia udah ada di rumah gua ngobrol ama ema gue. Ya gue terjebak lah, beber Ivan. Ayu Ting Ting pun memberikan ancaman ke Ivan yang telah berani menuduhnya nikah siri. Bener ya, gak mumpung lagi ditonton yang bener ya, ancam Ayu Ting Ting. Berarti pulang lu entar ama gua lu bener ya, mau gak ayo, lu ngomong gua nikah siri, ayo gua tantangin ayo, ancam Ayu Ting Ting. Nih gua tantangin di depan banyak orang, lu jangan seenak-enaknya ngomongin gua nikahin lo, gua nikahin beneran berani gak lo, minta Ayu Ting Ting. Liz, Liz ambil KTP mau difotokapi, canda Ivan Gunawan ke asistennya. Candaan berlanjut kala Brownies menghadirkan aktor Rizky Alatas sebagai bintang tamu yang kini sedang menjadi suami siaga atas kehamilan istrinya. Tak sengaja, Ayu Ting Ting pun memberikan pengakuan hamil didampingi suami. Akhirnya ngerasain juga hamil ada lakinya, ceplos Ayu Ting Ting. Saat dipeluk mesra oleh Rizky Alatas, Ivan Gunawan lantas cemburu. Stop stop stop, cuma akting gak usah peluk-peluk biasa aja, kata Ivan. Coba kalau gua peluk-peluk lu bini lo cemburu gak, geser lu. Ivan Gunawan pun mendekati Ayu Ting Ting dan saat ingin memeluk Ayu malah melarikan diri. Agak mau saya mau suaminya ini aja, ungkap Ayu sambil mendekati Rizky. Sub indo by broth3rmax